oke mas bro untuk video kali ini saya akan mencoba membuat esen sendiri ya esen racikan sendiri dan nanti saya beri nama esennya esen pok artinya gede celik sehingga pentingnya blok esen pok lepok bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat esen ini satu daun kemangi satu daun kemangi nanti kita rebus keduanya ini bawang putih dua siung bawang putih dua siung dan yang ketiga nanti ini pasta rasa pandan yang ketiga pasta pandan nah ini bahan-bahannya satu kemangi dua bawang putih dua siung dan tiga pasta rasa pandan oke bagaimana cara membuatnya kita langsung saja membuatnya untuk bawang putihnya kita geprek mas bro kita geprek biar 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 nanti airnya pas dimasak langsung bisa tercampur oke airnya kita ukur satu gelas oke bawang putih apa ininya daun kemanginya kita masukkan dan bawang putihnya juga kita masukkan ke air di sini terus kita rebus di kompor oke kita rebus di kompor ya kira-kira 10 menit atau sampai airnya ini nanti berubah warna menjadi kekuningan oke kita tunggu selama 10 menit atau lebih biar nanti airnya berubah warna menjadi kekuningan atau biar airnya berkurang kita aduk-aduk mas bro sudah mendidih dan airnya juga sudah berwarna kekuningan nanti kita tunggu airnya terkurang ya biar nanti pas ukurannya di sini di botol ini kita tunggu sampai airnya berkurang dan sampai matang nanti ini kita aduk-aduk lagi mas bro biar merata warnanya warnanya sudah berubah menjadi kekuning kekuningan oke kita tunggu sebentar lagi biar pas meresap airnya airnya sudah berkurang dan sudah matang oke langsung saja kita nanti masukkan ke botol dan kita matikan dulu kompornya oke nanti kita tunggu tuh airnya sudah berkurang kita tunggu airnya dingin dulu nanti baru kita masukkan ke botol ini oke mas bro ini airnya sudah dingin kita masukkan dulu ke sini ke gelas oke kita masukkan ke botol airnya nanti kita kira-kira segini karena nanti ada tambahan pasta pandan oke nanti jangan penuh-penuh nanti kita kira-kira segini oke langsung saja kita masukkan ke sini ke botol airnya oke oke kira-kira segini ya tuh mas bro tuh sebawahnya leher botol lalu kita tambahkan pasta pandan oke kita tambahkan pasta pandannya kita penuhin saja hop sampai segini kira-kira oke kita tutup kita kocok-kocok biar merata nah ini esennya sudah jadi tuh berubah menjadi hijau ini hari ini hujan dari pagi ini mas bro aduh jadinya enggak mancing nanti kita tes besok mancing nih warnanya sudah berubah menjadi hijau nah esen pok kelepok nanti kita coba besok mancing ya semoga hasilnya nanti menguaskan esen ini cocok nih buat di air keruh air jernih muara sungai dan waduk oke kita coba besok semoga hasilnya menguaskan terima kasih yang sudah menyaksikan video saya kali ini semoga saja esen ini cocok di support saya dan di support sobat semua terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk sobat semua terima 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 kasih.